Ini saya menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden di dalam statement beliau bahwa ada isu akar masalah di sini. Akar masalahnya adalah pendudukan Israel terhadap Palestina yang ini harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter-parameter yang sudah disepakati secara universal dan parameter-parameter yang sudah disepakati di dalam kerangka perserikatan bangsa-bangsa. Ini statement untuk situasi yang terkait di Gaza. Nanti Pak Yuda akan memberikan paparan mengenai situasi UNI baik yang berada di wilayah Israel maupun yang berada di wilayah Palestina. Kemudian ada banyak pertanyaan mengenai kehadiran Presiden di BRI di Beijing minggu depan. Saya sampaikan bahwa sampai saat ini Presiden masih dijadwalkan untuk hadir di dalam acara tersebut. Belum ada pemberitahuan mengenai rencana lain. Artinya sejauh ini Presiden sudah confirm akan hadir di dalam acara tersebut. Bagi Indonesia acara ini terkait dengan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Kita ingin membangun infrastruktur sebaik mungkin di dalam negeri dan kita sadar bahwa itu tidak bisa kita lakukan tanpa sinergi. Baik dengan pihak-pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kita melihat forum ini sebagai salah satu forum di mana kita bisa melakukan sinergi dalam rangka membangun, dalam rangka program nasional untuk membangun infrastruktur di dalam negeri. Yang terakhir terkait mengenai KTT ASEAN GCC di Riyad. Hingga saat ini Presiden confirm dijadwalkan untuk hadir di dalam KTT ASEAN GCC. Dan juga memanfaatkan kesempatan berada di Riyad. Presiden dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi. Kunjungan resmi bilateral dan pihak Saudi Arabia sudah mengonfirm bahwa akan menerima kunjungan resmi tersebut di Riyad. Itu informasi dari saya untuk terkait dengan tiga hal yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman seminggu terakhir ini. Saya mohon maaf bahwa minggu lalu saya agak lambat untuk menjawab teman-teman karena saya sedang berada di Bali untuk KTT ASEAN. Selanjutnya saya mempersilahkan ke Pak Yuda, Direktur Perlindungan UNI yang sudah sangat terkenal untuk menyampaikan paparan mengenai situasi kemanusiaan yang terutama yang terkait dengan kondisi UNI baik yang berada di wilayah Israel maupun di wilayah Palestina. Pak Yuda kami persilahkan. Terima kasih Pak Jubir, Pak Dubesikbal. Ini mentor kami, jadi kalau kita belajar evakuasi kami belajar dari Pak Dubesikbal. Ijin teman-teman sekalian, izinkan kami menyampaikan update terakhir mengenai pelindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nanti kita akan sampaikan paparan agar teman-teman bisa lebih mudah mengikutinya. Kami akan mulai, silakan. Baik teman-teman, sejak situasi terakhir pertempuran yang terjadi di wilayah-wilayah Gaza utamanya, dapat kami sampaikan update terakhir jumlah warga negara kita yang ada di wilayah Palestina maupun yang ada di wilayah Israel. Jadi berdasarkan data per hari malam, ada 10 warga negara kita yang tinggal menetap di Gaza, 39 menetap di tepi barat dan sekitarnya, dan sekitarnya termasuk juga ada di Yerusalem dan lain sebagainya. Kemudian 94 pelajar yang ada di wilayah Sabir. Jadi total ada 143 warga negara kita yang tinggal menetap. Jadi kami perlu highlight, ini adalah data warga kita yang tinggal menetap. Nanti kami akan sampaikan data bagi warga negara kita yang melakukan perjalanan singkat untuk tujuan wisata religi. Ini sebarannya di Gaza 10, Arafah 94, Pir Seba 2, Yerusalem 9, Naharia 2, Tel Aviv 13, lain-lain 13. Jadi total ada 143 WNI yang saat ini ada di wilayah Israel dan Palestina. Next. Nah, apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga Perwakilan RI. Sejak awal pecah perang, kita langsung melakukan koordinasi intensif lintas Perwakilan RI. Jadi kita melakukan koordinasi intensif dengan KBRI Aman, KBRI Cairo, KBRI Beirut, KBRI Damascus, dan juga PTRI Jenewa. Sejak tanggal 7. Dan itu sampai sekarang kita terus lakukan koordinasi intensif. Dan kemudian masing-masing perwakilan RI juga melakukan koordinasi intensif dengan kontropat masing-masing, di negara masing-masing. Termasuk dengan otoritas keimigrasian untuk mengantisipasi jika evakuasi masuk ke wilayah akreditasi dari perwakilan RI. Kemudian kita menyusun rencana kontijensi termasuk berbagai macam skenario rute evakuasi. Jadi kita tidak hanya menyusun satu skenario saja karena situasi di lapangan sangat fluid. Belajar dari pengalaman evakuasi-evakuasi sebelumnya, berbagai macam opsi kita buka. Nanti dalam pelaksanannya tergantung dari situasi yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga kita mengeluarkan travel advisory, himbauan perjalanan. Pertama kita menghimbau kepada warga negara kita yang tinggal menetap atau yang berada saat ini di wilayah Palestina dan Israel untuk segera meninggalkan wilayah sebut. Yang kedua kita meminta bagi warga negara Indonesia yang memiliki rencana untuk melakukan kunjungan termasuk wisata religi ke dua wilayah tersebut agar menunda perjalanannya hingga nanti situasi lebih aman. Kami mencatat bahwa masih ada beberapa WNI wisata religi yang masuk ke wilayah konflik tersebut. Dan ini tentu akan membahayakan situasi mereka. Kemudian kita juga melakukan komunikasi intensif dengan warga negara kita, utamanya yang menetap. Kita lakukan beberapa kali zoom meeting, termasuk juga kita membangun WA Group saat ini. Jadi selalu update situasi terakhir keamanan. Nah dalam beberapa kali zoom meeting tersebut kami melakukan briefing kepada para WNI kita mengenai rencana kontigensi yang sudah kita susun. Termasuk langkah-langkah proses evakuasi yang akan dilakukan. Kami tidak bisa sampaikan detailnya rencana tersebut, namun secara umum kita akan melakukan upaya-upaya evakuasi untuk menyelamatkan warga negara kita, membawa dari wilayah bebaya ke wilayah yang lebih aman. Dan sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Pak Jubir, komunikasi tingkat tinggi juga sudah dilakukan. Ibu Menlu melakukan komunikasi langsung dengan Presiden ICAC yang ada di Jenewa untuk mendorong dibukanya jeda kemanusiaan. Koridor kemanusiaan agar proses evakuasi, rute evakuasi dapat dilakukan dengan amat. Kemudian Ibu Menlu juga melakukan komunikasi langsung dengan Menlu Filipina untuk kerjasama evakuasi. Karena Filipina memiliki kedubes di Tel Aviv. Dan sebelumnya kerjasama evakuasi ini sudah beberapa kali kita lakukan, utamanya dengan Filipina. Dan sebagai informasi teman-teman, di tingkat ASEAN kita memiliki kesepakatan untuk saring membantu dalam keadaan daurat. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya, pada saat zamannya Pak Dube Sikbal, jadi Direktur PWNI, ada, kita mengikuti membantu evakuasi warganegara Filipina tahun 2015 di Yaman. Kemudian, pada saat evakuasi di Kabul, kita membantu mengevakuasi lima warganegara Filipina tahun 2021. Dan terakhir, kita juga membantu proses evakuasi warganegara Filipina dari Sudan. Itu beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan sejak 7 Oktober hingga saat ini dan tetap kita lakukan intensif koordinasi. Lanjut. Nah, ini secara umum saja, kami tidak bisa sampaikan detail bahwa berbagai macam rute kita siapkan, baik rute jalur darat menuju ke Jordania ataupun ke Mesir, ataupun menggunakan jalur udara ke negara ketiga. Dapat kami sampaikan di sini bahwa pada saat kami melakukan Zoom meeting dengan para WNI, jadi kita bisa lihat ya, kita bagi dua, situasi yang paling parah saat ini adalah di Gaza. Sepuluh WNI kita ada di sana, hingga saat ini Israel masih terus membobadir Gaza. Ini yang paling sulit dilakukan. Kemudian yang kedua, waga negara kita yang tinggal di wilayah tepi barat atau wilayah-wilayah yang lain, yang ada di wilayah Israel, total ada 143. Tadi kan 133. 143 total, dikurangi 10, berarti 133. Nah, untuk yang 133 ini kami sudah melakukan langsung Zoom meeting dengan mereka, menyampaikan situasinya, dan sekali lagi menyampaikan himbawan bagi kita, travel advisory yang sudah kita sampaikan agar mereka meninggalkan wilayah-wilayah tersebut. Namun berdasarkan informasi yang terakhir, dari 133 tersebut, hanya 4 yang ingin meninggalkan wilayah, karena mungkin merasa aman. Sekali lagi, perlu kami tegaskan bahwa tugas negara adalah mengamankan, melindungi warga negara kita dari wilayah yang berbahaya ke wilayah yang aman, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri. Namun sifatnya itu adalah by consent. Kami tidak bisa memaksa. Pilihan terakhir dipulangkan kepada masing-masing WNI. Tugas kami adalah memberikan informasi mengenai asesmen situasi keamanan, termasuk prediksi ke depan, namun pilihan dipulangkan kepada masing-masing. Jadi 133, 4 yang menyatakan ingin dievakuasi. Dan kemudian dari informasi yang kita terus komunikasikan dengan WNI, ada juga yang mampu mengakses penerbangan komersial dari Tel Aviv ke negara ketiga. Sudah ada 3 WNI kita yang berada di sekitar Tel Aviv. Waktu itu dia masih sempat mengakses kemenerbangan komersial, sehingga sudah berada di negara ketiga. Next. Nah ini catatan untuk data wisatawan religi. Jadi pada saat awal kami menyampaikan ada 231. Pada saat itu kita terus komunikasi dan koordinasi dan fasilitasi. Dari 231 WNI yang melakukan wisatawan religi, sudah dapat keluar dan masuk wilayah Kirodanina pada tanggal 9 Oktober. Dan selanjutnya sudah tiba di Indonesia dengan selamat. Kemudian 38 WNI telah keluar dari wilayah Kirodanina pada tanggal 11 dan sudah kembali ke Indonesia. Kemudian 40 WNI pada hari berikutnya tanggal 12 juga sudah keluar, masuk ke wilayah Kirodanina dan seterusnya kembali ke Indonesia. Dan saat ini masih ada 35 WNI kita yang melakukan wisatawan religi, yang saat ini masih ada dan kita akan fasilitasi tanggal 14 Oktober. Kita akan bantu untuk proses keluarnya tanggal 14 Oktober. Tentu bekerjasama dengan travel agent yang ada. Demikian teman-teman sekalian yang update yang dapat kami sampaikan. Dan sebagai penutup, proses evakuasi itu mengedepankan keselamatan. Sebagaimana tadi sampaikan Pak Jubir, bahwa satu hal yang perlu kita pastikan adalah keamanan jalur evakuasi. Kita tidak mungkin menggerakkan WNI kita di tengah pertempuran. Jadi proses evakuasi utamanya yang ada di Gaza hanya akan kita lakukan ketika ada jalur ke manusia. Nah ini yang sedang kita terus upayakan, sehingga WNI kita bisa keluar dari wilayah Gaza dengan selamat. Demikian update yang bisa saya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda atas paparannya. Mudah-mudahan informasi yang teman-teman harapkan sudah diperoleh dari paparan tersebut. Jadi saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Pak Yuda bahwa tugas pemerintah itu adalah memberikan travel advice. Itu yang penting. Yang kedua, memfasilitasi untuk evakuasi jika diperlukan. Dan yang ketiga, evakuasi itu dilakukan dari tempat yang tidak aman ke tempat aman terdekat. Jadi bukan ke Indonesia, tapi ke tempat aman terdekat. Jadi seperti contoh tadi disampaikan, ketika dibutuhkan evakuasi dari wilayah Israel ke Yordania, kita membantu proses itu. Kita bicara dengan pemerintah Mesir, dengan pemerintah Yordania untuk memastikan bahwa mereka boleh masuk melalui cross-cross border. Jadi itu yang kita lakukan. Baiklah, kita buka tanya-jawab. Silakan teman-teman yang mau menanyakan sesuatu. Silakan. Selamat siang Pak Iqbal, Mas Yuda. Selamat siang. Pak Iqbal, saya mau nanya. Kan beredar. Oh maaf, saya Yasinta dari Antara. Pak, saya mendengar ada surat yang beredar dari Kedubes Palestina ke pengurus masjid seluruh Indonesia yang intinya meminta dukungan para pengurus masjid agar dalam kotbah mereka itu menyuarakan isu Palestina dan menegaskan bahwa pendudukan Israel di Palestina itu ilegal. Adalah pelanggaran. Tanggapan Kemlu soal itu Pak, yang pertama. Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah agar isu Palestina ini tidak berdampak ke dalam negeri Pak. Karena kan kita tahu sebelumnya sudah ada demonstrasi di depan Kedubes Amerika Serikat di sini karena Amerika yang tegas mendukung Israel itu bagaimana ya Pak agar supaya tidak menjadi konflik juga di antara masyarakat di dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya bilang fokus of the day is isu kemanusiaan. Ada yang nanya, tapi tidak apa-apa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi satu, memang ada surat yang dikirimkan oleh Dubes Palestina di Jakarta kepada pengurus-pengurus masjid. Pertama bahwa tanpa surat itu pun seluruh, hampir seluruh masjid-masjid di Indonesia selalu mendoakan saudara-saudara muslimnya di Palestina, di Afganistan, di tempat-tempat yang konflik maupun tempat-tempat yang bencana seperti pada waktu lalu ada di Turki juga bencana selalu ada doa. Karena memang begitulah ajarannya di dalam Islam untuk saling mendoakan. Yang kedua, tugas seorang Dubes itu memang selain memajukan hubungan government to government juga people to people. Jadi kita bisa memahami beliau melakukan engagement ke level itu. Hanya sayangnya, kita sudah sampaikan ke Kedutaan Palestina sayangnya itu disampaikan secara ofisial dalam bentuk surat. Harusnya beliau bisa langsung melakukan pertemuan dengan pihak-pihak tersebut. Kalau isinya sebenarnya normatif, isi surat itu pertama hanya menyampaikan terima kasih atas dukungan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia terhadap isu Palestina, terhadap kemerdekaan Palestina, terhadap two-state solution. Isinya itu sebetulnya. Dan yang kedua, meminta doa. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal, tanpa diminta pun kalau doa, itu semua masjid-masjid di doa penutup hutbah itu pasti menyampaikan doa itu. Sebenarnya itu saja. Nah terkait mengenai bagi upaya Indonesia supaya ini tidak berdampak ke dalam, teman-teman sekalian dari sejak awal kami sudah sampaikan bahwa dari awal terjadinya konflik, Presiden sudah memerintahkan Bu Menlu untuk melakukan engagement di tingkat internasional dalam rangka pertama-tama adalah humanitarian concern. Jadi keprihatinan terhadap masalah kemanusiaannya dulu. Itu yang dikedepankan. Kemudian yang kedua, Ibu Menlu sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di level internasional. Pertama yang waktu itu beliau bertemu dengan melakukan pembicaraan dengan Ketua Presiden Dewan Keamanan PBB, Brazil yang sedang menjadi Presiden menyampaikan perlunya untuk membahas secara khusus masalah ini di Dewan Keamanan PBB yang fokusnya adalah menghentikan dulu kekerasan. Karena tanpa menghentikan kekerasan kita tidak bisa mengadres humanitarian concern dan kita khawatir akan lebih banyak korban-korban sipil yang berjatuhan. Kemudian Menlu juga melakukan komunikasi dengan mitra-mitra di OIC mendorong agar segera dilakukan pembahasan di organisasi konferensi Islam. Kemudian berkomunikasi juga dengan ICRC, Presiden IRC langsung. Nah, dengan Presiden IRC, selain membahas masalah mohon dukungan, permintaan dukungan untuk evakuasi WNI dari jalur Gaza, beliau secara spesifik menyampaikan permintaan dukungan kepada ICRC agar menginisiasi humanitarian apa namanya, koridor. Karena dengan humanitarian koridor itu, kita bisa mengadres masalah kemanusiaan yang terjadi di wilayah konflik saat ini. Jadi, itu yang dilakukan Indonesia. Indonesia terus-menerus, Ibu Menteri Luar Negeri, setiap hari melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di luar negeri dalam rangka apa namanya, mengadres situasi kemanusiaan ini. Dan, fokusnya adalah segera establish humanitarian koridor untuk supply kemanusiaan bagi korban maupun survivor yang ada di wilayah konflik tersebut. Saya kira itu. Lanjut. Silahkan. Oh, tadi ada di sini dulu. Silahkan. Yang udah duluan tadi. Akbar, Pak Asahi Simbun. Pak, ada kekhawatiran soal ini nggak sih, Pak? Pergerakan masyarakat Indonesia yang mungkin berpotensi menjadi foreign militants ke Gaza. Dalam artian, kita bercermin dulu sempat ada di ISIS kan, Pak? Kayak gitu. Itu satu. Kedua, mungkin tadi Pak Iqbal sempat bahas soal BRI Summit ya, Pak. Ini kan sudah 10 years BRI. Inisiatif. Bagaimana sih, Pak, Indonesia mengevaluasi partisipasi Indonesia dalam framework BRI Summit tersebut? Dalam artian bahwa saat ini kan banyak kritik terhadap platform BRI bahwa ada China debt trap istilahnya seperti itu. Itu satu. Dan kedua, in a multipolar situations, bagaimana Indonesia mengevaluasi relasinya dengan Tiongkok dalam konteks itu? Itu satu sih, Pak. terima kasih. Dua dong? Dua dong. Iya, dua. Oke. Makasih. Terkait mengenai pertanyaan pertama, posisi Indonesia sudah jelas, bahwa salah satu akar masalah ini adalah pendudukan Israel terhadap Palestina. karena itu bagaimana masa depan penyelesaian konflik ini itu akan sangat tergantung kepada seberapa baik kita menyelesaikan akar masalahnya sesuai dengan parameter-parameter yang sudah disepakati di level PBB. Kita tidak perlu membangun satu kesepakatan baru, karena kesepakatan yang lama yang sudah disepakati di level PBB itu sudah bisa diterima oleh semua pihak, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Yang kedua, terkait mengenai BRI, saya sampaikan sekali lagi, bagi Indonesia, isu BRI itu adalah isu program nasional kita untuk membangun infrastruktur di dalam negeri. Dan untuk itu, kita membutuhkan sinergi. BRI adalah hanya salah satu dari mekanisme-mekanisme internasional yang kita manfaatkan dalam rangka membangun sinergi untuk membangun infrastruktur di dalam negeri. Silakan, pertanyaan berikutnya di belakang. izin Pak, saya Fadlan dari Kumparan terkait dengan pernyataan Indonesia saat ini kan masih melakukan pernyataan keprihatinan atas yang terjadi di Palestina saat ini. Kenapa sampai sekarang Indonesia belum mengeluarkan pernyataan juga mengutuk serangan dari Israel ke Gaza? karena selama ini kita baru apa namanya baru mendapatkan keprihatinan aja pernyataan dari Indonesia. Kenapa sebelum-sebelumnya Indonesia tegas apabila ada Israel melakukan serangan ke Gaza Indonesia tegas dengan tegas mengutuk serangan itu ke Gaza. Terima kasih. Terima kasih. Cuma itu. Dalam isu ini dalam isu ini Indonesia ingin menjadi apa namanya tidak ingin menjadi problem solver. Jadi Indonesia ingin memberikan peran yang konstruktif di dalam isu ini. Karena itu teman-teman lihat di paragraf terakhir dari pernyataan Presiden masalah ini akan terus berlangsung selama akar masalahnya tidak diselesaikan. Jadi penekanan Indonesia adalah bukan masalah mengutuk atau tidak mengutuk tetapi bahwa ini ada problem yang akan terus-menerus terjadi selama akar masalahnya tidak diselesaikan. Jadi itu penekanan dari statement tersebut. Jadi penutup dari statement Presiden itu itu adalah highlight. Nah problemnya adalah ada immediate need sekarang ini yaitu menyelesaikan masalah kemanusiaan. Itu sebabnya kita mulai pernyataan itu dengan menyampaikan keprihatinan terhadap masalah kemanusiaan yang terjadi dan kebutuhan kita untuk segera mengadres masalah kemanusiaan ini dengan membangun humanitarian corridor segera mungkin. Tapi again and again kita menekankan bahwa ada akar masalah di sini yang harus diselesaikan. Unless akar masalah ini diselesaikan situasi ini akan terus terjadi dan terjadi lagi. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Widya dari MNC Portal sindonius.com mohon izin Bapak Iqbal ingin bertanya untuk masalah Isugaza ini Pak. Jadi kemarin banyak ormas Islam atau relawan lain ini tetap ingin mengirimkan relawan atau misalnya tim medis ke jalur Gaza walaupun ada himbawan dari Kemenlu sendiri untuk tidak untuk apa untuk mengevakuasi WNI. Terus yang kedua adalah apakah dari Kemenlu sendiri sudah memberikan informasi atau koordinasi kepada para ormas yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan Pak. Terima kasih. travel advisory yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri itu adalah travel advisory resmi. Resmi disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri. Artinya travel advisory itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia untuk seluruh ormas Indonesia untuk seluruh NGO Indonesia itu semua berlaku. Jadi travel advisory itu berlaku buat semua. Jadi kami tidak melakukan engagement group by group tetapi travel advisory itu sifatnya resmi. dan itu sudah kita sampaikan. Persoalannya sekarang banyak bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang ingin disampaikan ke yang ingin diteruskan ke jalur Gaza. Persoalannya bukan di pemerintah Indonesia tapi persoalannya adalah di situasi di lapangan. Untuk keluar saja susah apalagi untuk masuk. Itulah sebabnya dari awal Ibu Menteri Luar Negeri selalu menekankan isu humanitarian dan itu sebabnya kenapa ICRC dipilih untuk salah satu organisasi internasional yang paling dahulu di-engage. Karena di dalam humanitarian law di dalam hukum humanitarian humaniter yang bisa bergerak dalam situasi konflik yang memiliki yang diakui oleh pihak-pihak yang berperang itu hanya ICRC hanya Palang Merah Internasional dan jadi yang paling memiliki potensi besar untuk membangun humanitarian corridor itu adalah ICRC. Itulah sebabnya Ibu Men Lu menghubungi ICRC. Sangat di awal konflik beliau menghubungi ICRC dan meminta fokusnya sekarang humanitarian humanitarian koridor itu. Para ormas-ormas islami di Indonesia itu jadi diperbolehkan untuk menggalang dana nanti dananya itu dikirimkan dengan ICRC seperti itu ya Pak? Ya yang dibutuhkan sekarang bukan uang tapi yang dibutuhkan sekarang adalah in-kind mereka butuh medical supplies mereka butuh butuh makanan butuh butuh kebutuhan-kebutuhan lainnya dan sejauh apa namanya teman-teman muslim bukan hanya di Indonesia dari seluruh dunia mengumpulkan itu silahkan saja gitu problemnya adalah bagaimana menyalurkannya ke Gaza saat ini tentu ada pilihan-pilihan lain yang bisa digunakan misalnya digunakan untuk disampaikan ke bulan sabit merah Mesir karena disana ada refugees refugees juga yang dari wilayah konflik kemudian ke bulan sabit di Jordan gitu nah untuk problem untuk bisa masuk ke Gaza itu sama sekali bukan problem yang terkait dengan pemerintah Indonesia situasinya memang tidak memungkinkan untuk untuk masuk ke untuk masuk ke Gaza saat ini mohon izin Pak penegasan lagi berarti untuk NGO-NGO yang akan mengirimkan tim medisnya atau ormas-ormas yang akan mengirimkan tim medisnya tidak diperbolehkan atau dilarang seperti oleh pemerintah Indonesia tadi saya sudah sampaikan bahwa travel advice itu berlaku bukan hanya untuk apa namanya untuk orang Indonesia warga negara Indonesia tapi berlaku untuk semua untuk warga negara Indonesia untuk ormas Indonesia untuk NGO Indonesia tapi fungsi apa namanya pemerintah adalah memberikan advice keputusan setelah diberikan advice itu adalah keputusan dari masing-masing pihak dan tanggung jawabnya juga kembali ke masing-masing pihak makasih ada yang lain silahkan pagi Pak Iqbal saya mau bertanya soal Sonia dari IDN Times saya mau bertanya soal apakah ketua ASEAN Indonesia sebagai ketua ASEAN sudah meng-engage negara-negara ASEAN berhubung kita melihat bahwa ada perpecahan nih ada yang condong ke negara satunya ada yang condong ke pasirnya dan ada yang netral sedangkan kita mengingat bahwa banyak warga negara dari negara-negara ASEAN ini yang menjadi korban di wilayah konflik apakah Indonesia sudah meng-engage atau mungkin mengeluarkan joint statement dari ASEAN untuk menanggapi konflik ini terima kasih Pak ASEAN sedang membahas kemungkinan untuk mengeluarkan apa namanya posisi dan pernyataan bersama lah sedang dibahas saat ini yang lain dan sebagainya terus terima kasih terima kasih situasi di Gaza kemanusiaan di Gaza memang sangat mengkhawatirkan kekurangan makanan kekurangan suplai medical suplai dan itu dihadapi bukan hanya oleh WNI yang 10 tetapi semua orang yang berada di Gaza saat ini menghadapi situasi yang sama saya kira saya kira saya kira sudah menjawab ya oke silahkan Pak saya Miranti dari liputanom.com izin bertanya liputanom.com oke izin bertanya soal adakah imbauan dari Kemlu sendiri untuk masyarakat Indonesia di luar negeri untuk tidak terlibat dalam aksi bela ide Palestina atau Israel mungkin demo atau semacam gitu Pak terima kasih imbauan dari pemerintah Indonesia terbatas pada travel advisory ke wilayah konflik jadi kita yang kita adres adalah kewajiban kita adalah memberikan travel advisory ke wilayah konflik sebagaimana halnya juga ke wilayah bencana dan sebagainya jadi sebatas itu imbauan kita hanya kepada WNI untuk tidak melakukan perjalanan ke wilayah konflik ada lagi kamu gak capek berdiri Pak udah biasa selamat siang Pak saya Marsala dari Medcom ID sebenarnya mau nanya ke mas Yuda untuk ini kan aja mas Yuda kan tadi ngomong ada sekitar 269 WNI yang eh ya 269 WNI yang sudah kembali sudah sampai di Jordania dan akan untuk seterusnya dikembali ke Indonesia itu mereka sudah kembali atau belum ya mas cuma ingin memastikan aja dan kalau kembalinya mereka berarti mandiri evakuasinya jalur mandiri ya jadi tadi yang data-data WNI wisata religi yang sejak awal 231 yang tadi kami sebutkan sudah kembali ke Indonesia mereka sudah kembali dan karena mereka sudah diatur oleh tiket kepulangannya oleh jadi mereka satu silahnya adalah mandiri misalnya ada 35 ya itu untuk apa tiket pulangnya sudah di ini kan sama travel agentnya juga atau mungkin dari pemerintah yang akan bantu sudah karena mereka sudah sejak awal sejak perencanaan mereka sudah menciapkan tiket pulangnya juga jadi kita tinggal menyesuaikan nah namun tugas dari GEMLU dan juga perwakilan kita utamanya yang di KBR aman kita memfasilitasi proses kepulangannya jadi fasilitasi proses kepulangan itu misalnya memastikan supaya mereka boleh crossing border dari wilayah Israel ke wilayah Jordan terus mereka rescheduling apa namanya tiketnya kita bisa bantu bicara dengan airlines tapi fungsi kita lebih facilitating silahkan pertanyaan terakhir silahkan perkenalkan saya Nada dari Jakarta Globe izin tanya Pak Yuda tadi kalau tidak salah disebutkan kalau evakuasi itu sebenarnya by consent dan tadi disebutkan ada 4 dari 133 WNI yang menolak untuk dievakuasi ya kembali dari 133 hanya 4 yang ingin ikut dievakuasi hanya ingin itu alasannya mereka menolak untuk evakuasi apa ya Pak dievakuasi dan kebanyakan dari wilayah mana jadi kebanyakan adalah dari wilayah tepi barat itu menyebar termasuk ada juga yang di Yerusalem di Tel Aviv dan berbagai mayoritas mereka merasa masih aman mereka merasa masih aman walaupun kami sudah menyampaikan berbagai macam update situasi keamanan termasuk juga prediksi ke depan yang memang tadi sampaikan Pak Jubir sangat volatile namun sekali lagi itu adalah pilihan dari masing-masing jadi tugas kami adalah menyampaikan informasi terkait dengan situasi keamanan terakhir menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengatur proses evakuasi namun pilihan kembali kepada masing-masing seperti itu saya kira cukup ya sudah semua pertanyaan oke lah terakhir oke padahal tadi sudah terakhir 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 di pertanyaan mas sebelumnya gitu kemudian siapa saja Pak nanti delegasi bisnis yang akan diajak untuk ikut, apakah Kadin juga akan ikut, dan siapa saja Pak nanti pertemuan dengan investor China disana apakah akan ada pertemuan secara properly, atau Pak Jokowi nanti akan ketemu dengan siapa saja disana, itu saja terima kasih Oke, terima kasih Sesuai perencanaan, sesuai rencana Presiden memang direncanakan akan hadir di BRI itu sampai saat ini tidak ada perubahan rencana, jadi asumsinya itu yang akan terjadi, beliau akan hadir langsung dalam BRI tersebut mengenai apakah akan ada pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping kita masih dalam pembahasan detail dari rencana kegiatan nanti di Beijing, mengenai ekspektasi, kita sama-sama ketahui bahwa pertemuan ini bukan pertemuan pertama kalinya ini sudah beberapa kali terjadi jadi hampir tiap tahun ada event ini, sehingga kita sudah punya established practice terkait dengan kehadiran kita dan keikut sertaan kita di dalam inisiatif ini dan bahwa nanti akan ada delegasi bisnis selalu jadi setiap tahun kita selalu membawa delegasi bisnis kemudian menteri-menteri terkait juga akan ikut hadir bersama Presiden di dalam pertemuan tersebut sekali lagi saya tegaskan bahwa bagi Indonesia pertemuan ini dilihat sebagai wahana untuk melakukan sinergi dengan pihak-pihak di luar negeri jadi ini salah satu wahana yang kita lihat sebagai sebagai kesempatan kita untuk melakukan sinergi dalam rangka mencapai pembangunan program pembangunan nasional kita di bidang infrastruktur dan ini bukan satu-satunya ada banyak inisiatif-inisiatif lain yang juga kita ikuti dalam konteks sinergi untuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri makasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati